Perjalanan mudik besar-besaran ini akan menyebabkan kesesakan yang serius selain peningkatan kemalangan. Kurang-kurangnya 13 terbunuh dalam kemalangan di Lemoh Raya di Kerawang, Jawa. Kita sih benar-benar antusias karena kan momentumnya itu memang momentum yang pas untuk... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Mbah Duh Channel. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Seperti sudah macam tradisi ya teman-teman, bagi yang kerja di luar kota atau di luar negeri menyempatkan hari liburnya untuk pulang kampung, menyambut Hari Raya Idul Fitri bersama sanak saudaranya. Nah dalam video ini ada beberapa media Malaysia yang memberitakan pekerja yang lagi mudik atau pulang kampung untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri di kampungnya. Nah teman-teman untuk mengetahui lebih lengkapnya yuk kita simak ulasan dalam video ini. Ok yuk. ...untuk pulang ke kampung halaman di Tanjung Balai dan Selat Panjang Indonesia. Ucarnya, Perbadanan Pengangkutan Awam Johor bersedia menampung bilangan penumpang yang ramai sejak Jumaat dengan menyediakan kemah sebagai ruang tambahan kepada tempat menunggu sedia ada. Jelasnya lagi sebanyak 7 slot perjalanan pulang alik feri antara Tanjung Balai dan Kukup beroperasi kini. Di mana waktu perjalanan feri bermula seawal jam 7.30 pagi sehingga jam 5.30 petang. Dah lama kita balik ke Tanjung Balai, nak beraya yang takkan dapat tahu sekepas Covid lagi adalah bawa kecualiti, baju raya, pekerja raya untuk diorang. Peningkatan 10 hari terakhir menjelang hari raya ini kita nak kita lihat berlakunya peningkatan daripada hari Jumaat yang lalu pada 5 hari bulan. So daripada 5 hari bulan hingga hari ini kita telah menambah slot sehari daripada sebanyak 3 slot menjadi 7 ke 8 slot sehari. Menar Spanish mengucapkan Selamat Hari. Selain itu di negara jiran hampir 200 juta rakyat Indonesia yang dijangka balik kampung untuk percutian 희� backyard berdepan risiko cuaca melampau dengan suhu lebih tinggi dalam perjalanan mereka. Semlain itu... Cuaca buruk nuestras? Di Indonesia free tua. Lithium�� diğer geofizik BMKG meminta orang ramai yang pulang ke kampung supaya berwaspada. Dengan kemungkinan cuaca menampau seperti ribut petir di seluruh Jawa. Menurut Menteri Pengangkutan Budi Karya Sumadi, terdapat tren peningkatan pergerakan rakyat pada Aidilfitri tahun ini, iaitu 71.7% daripada jumlah penduduk Indonesia atau 193 juta orang. Daripada angka itu, sebanyak 14.6% atau 28.4 juta penduduk dari Jabodetabek akan membuat perjalanan pulang ke kampung. Tahun ini jumlah mereka yang pulang ke kampung juga meningkat berbanding 123 juta orang tahun lalu. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik BMKG meramalkan pantai Banten dari Pandi Gelang hingga Kabupaten Libak dijangka mengalami banjir dari 9 hingga 14 April ini. Banjir kilat dan tanah runtuh melanda wilayah di seluruh Indonesia sepanjang musim hujan sejak awal tahun dan pada musim ini ia berterusan di beberapa bahagian di serata Indonesia. Walaupun cuaca buruk, petir melanda tidak menghalangi para pemudi untuk pulang kampung karena sudah ada niat, dia tidak peduli cuaca buruk. Pengennya ketemu sama sanak saudara merayakan hari raya Idul Fitri di kampung. Nah yuk kita dengarkan ulasan video berikutnya. Seperti juga di Malaysia, warga Indonesia juga akan pulang ke kampung bagi menyambut Idul Fitri yang lebih dikenali sebagai mudik. Dianggarkan 193 juta warga negara itu akan gerak ke destinasi masing-masing, peningkatan lebih 50% berbanding tahun lalu. Perjalanan mudik besar-besaran ini akan menyebabkan kesesakan yang serius selain peningkatan kemalangan. Menurut tinjauan wakil media prima yang berada di Indonesia, sehingga semalam jumlah penggunaan pengangkutan awam juga meningkat drastik berbanding tahun lalu. Sementara itu, sekurang-kurangnya 13 terbunuh dalam kemalangan di Leboh Raya di Kerawang, Jawa Barat pagi tadi. Menurut polis, kemalangan membabitkan bas, van mini dan kenderaan pelbagai guna MPV. Kemalangan juga menyebabkan kesesakan jalan raya sepanjang 16 km. Kalsama 13 mayat mangsa telah dikenal pasti manakala punca sebenar nahas masih dalam siasatan. Dianggarkan 193 juta warga Indonesia akan bergerak ke destinasi utama di Timur Jawa dan Pulau Sumatera bagi meraihkan kedatangan Aidilfitri. Di belakang itu termasuk jutaan warga Jakarta yang bakal mudik ke kampung halaman masing-masing. Untuk itu, ikuti laporan yang disediakan wakil kami di Indonesia, Kevin Budiarto. Bilangan pergerakan penduduk merekodkan kenaikan lebih 50% berbanding tahun lalu, yaitu dalam lingkungan 130 juta orang. Sehingga semalam jumlah penggunaan pengangkutan awam juga meningkat drastik berbanding tempoh sama. Tempoh bercuti lebih panjang juga diberikan bagi memberi ruang kepada penduduk memilih waktu perjalanan yang sesuai dengan tempoh masa yang lebih panjang untuk mengurangkan kesesakan trafik. Kita sih benar-benar antusias karena kan momentumnya itu memang momentum yang pas untuk kumpul keluarga seperti itu. Jadi di mana kumpul keluarga itu ya nggak ada momen lain selain momen-momen yang kayak gini, seperti itu. Hat aliran kendaraan yang masuk ke Lebuhai juga dibatasi dengan aturan plat nomboh ganjil dan genap mengikut tarik yang ditetapkan. Waktu puncak pergerakan trafik dijangkakan semalam, namun keadaan dilihat masih terkawal dengan hanya beberapa titik kesesakan dilaporkan. Ini termasuk di Pulau Jawa yang menyaksikan penunggang motosikal terpaksa beratur panjang memenuhi jalan utara Pulau Jawa sehingga ke bahagian barat Jawa. Kesesakan turut dilaporkan berlaku di Pelabuhan Merak dan Ciwandan dengan penduduk terpaksa beratur sehingga 6 jam di sepanjang 19 km hanya untuk menaiki feri ke Pulau Sumatera. Memandangkan kos yang lebih berpatutan, mod pengangkutan darat masih menjadi pilihan warga Indonesia. Sebanyak kira-kira 70 juta orang masih memilih bas dan juga kereta selain daripada motosikal dan kereta api, terutamanya bagi mereka yang berada di Pulau Jawa. Laporan Kevin Budiarto, Cikarang, Indonesia, TV3. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 13 terbunuh dalam kemalangan di Lebuh Raya di Karawang, Jawa Barat, kira-kira jam 7.30 pagi tadi. Menurut Juru Cakap Polis, kejadian berlaku di Tol Jakarta Cikampek membabitkan bas, van mini dan kenderaan pelbagai guna MPV. Siasatan awam menunjukkan sebuah van mini dalam perjalanan dari Jakarta yang melalui lorong kontra mengalami masalah mekanikal. Ia menyebabkan pelanggaran dengan sebuah bas sebelum ia terbakar. Sebuah MPV yang melalui kawasan itu kemudian merepuh van mini berkenaan. Kejadian menyebabkan kesesakan jalan raya sepanjang 16 km. Kesemua 13 mayat mangsa dikenal pasti di Karawang. Puji sebenar nahas masih disiasat. Wow, dia anggarkan 193 juta orang dari berbagai kota. Dia pulang kampung untuk merayakan hari raya Idul Fitri di kampung halaman. Semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.